Halo guys, kembali lagi di channel Nakubi dan inilah dia, Plot Lanzelady Lanzelady digarap oleh developer Manic Mice dan dirilis pada 16 April 2021 untuk PC Lanzelady dikembangkan dengan genre horror survival dan dapat dimainkan dengan 4 pelahir kooperatif Dimana nuansa permainan akan terasa sama dengan Dead Squash Delight Game ini sendiri mengkisahkan sebuah rumor mengerikan di suatu kampus Dimana para murid kerap kali melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka yang berkeliaran disana untuk menculik seseorang Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuki Plot Lanzelady Seorang perempuan yang akan kita panggil sebagai Bella Bella adalah seorang pelajar dari kampus yang dimaksudkan dalam cerita kali ini Ia mengunjungi kampus malam-malam dengan tujuan untuk mencuri 10 lembar kertas jawaban untuk ujian kelulusannya Jangan ditiru ya, belanya nakal Bagi Bella, rumor yang beredar di kampus tersebut adalah bualan belaka Karena ia sendiri tidak pernah melihat wujud Lanzelady Mungkin saja ini adalah karangan yang dibuat oleh pengurus kampus Supaya tidak ada orang yang berniat berbuat iseng di dalam kampus ini Maka dari itu Bella berniat masuk ke area kampus Bagi dirinya, lulus dari kampus ini lebih penting dibandingkan bertemu dengan Lanzelady Setelah memasuki area kampus, Bella menyadari ada hal yang aneh Lembaran jawaban yang seharusnya terletak di area ruang ofis Ternyata tidak ada disana Ia malah menemukan lembaran jawaban yang tersebar di beberapa area Maka dari itu Bella memutuskan untuk mencari 9 lembar halaman yang lain Pertama-tama, ia menemukan halaman kedua di nurse room Di dalam ruangan yang sama, ia menemukan sebuah kunci yang mengarahkan Bella menuju ke ruangan dapur Begitu memasuki ruangan dapur, Bella menemukan potongan daging yang tercecar di area lantai Memasuki meeting room, Bella menemukan jawaban ketiga Tapi disinilah kemudian ia mulai mendengar suara teriakan seorang perempuan Bella terkejut karena ia melihat sosok Las Lady Ternyata rumor yang dikabarkan benar-benar ada Las Lady muncul dan kini mengincar Bella Setelah berlarian dan bersembunyi di ruangan dengan lampu yang kelap klip Bella telah mendapatkan jawaban keempat, lima, dan keenam Kemudian Bella mencoba berteman dengan Las Lady Memasuki hallway, berjalan sambil mengendap-endap Bella terjebak di suatu ruangan dan sialnya ia ditemukan oleh Las Lady Setelah tersadar dari pingsannya, Bella menemukan jawaban ketujuh Dan sebuah kunci menuju pool room atau area kolam renang Begitu sampai ia menemukan jawaban kedelapan dan kesembilan Sebelum kemudian ia disambut lagi oleh Las Lady Tampaknya semakin lama Bella berada di dalam kampus Maka sosok Las Lady akan semakin ganas dan semakin cepat mengejar Bella Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Las Lady Ia kemudian menemukan lembar jawaban kesepuluh Pada titik ini, Bella harus berlari sekuat tenaga Dan kabur melalui pintu depan Inilah akhir dari game Las Lady Tanpa adanya pesan 0 dan bermundalkan 10 lembar jawaban yang dicari-cari oleh Bella Kita tidak bisa mengetahui sosok Las Lady Maka dari itu, mari kita masuki babak penjelasan dan teori Las Lady Las Lady menggabir latar dari seorang anak perempuan bernama Bella Yang kuliah di jurusan olahraga renang Terlihat dari title game, sport week, dan penemuan area kolam renang yang sangat luas Kampus tempat Bella kuliah telah beredar sebuah rumor menyeramkan Ada sosok perempuan dengan wajah mengerikan yang terkelupas Yang akan berkeliaran di area kampus dan mengejar siapa saja Yang memasuki area kampus tersebut di malam hari Sampai suatu hari, Bella memasuki hari ujian Final test Penentuan apakah Bella akan lulus dari kampus ini atau tidak Karena menolak kegagalan Bella dengan neka memberanikan diri dan mengabaikan rumor sosok Las Lady Yang ada di kampus tersebut Untuk mencuri 10 lembar jawaban soal kuis Tujuannya adalah lulus dengan cepat dari kampus ini Apakah Bella takut dengan Las Lady atau tidak? Tapi yang jelas, Bella benar-benar ingin meninggalkan kampus secepatnya Setibanya di sana, Bella benar-benar terkejut Karena rumor yang beredar mengenai Las Lady benar-benar ada Pada titik ini, Bella harus bertahan dari kejaran Las Lady Pertanyaannya, siapa Las Lady? Las Lady Las Lady dulunya adalah sosok seorang pengajar perempuan yang kebetulan mengajar di bidang ahli renang Selain pengajar, Las Lady juga ahli dalam memasak Kemungkinan ia adalah koki masak di kampus ini Sampai suatu hari terjadi sebuah insiden ledakan pada area dapur Sialnya, pada saat ledakan terjadi Las Lady masih berada di dalam sana Yang kemudian mengakibatkan ia tewas terkena ledakan yang sangat besar Teori ini dapat dibuktikan ketika penemuan kitchen room atau area dapur Yang terlihat berantakan dan penemuan daging yang tercecar di area lantai Perhatikan saja Baju renang yang dikenakan oleh Las Lady Dan juga panci yang selalu dibawa oleh Las Lady Gak mungkin kan dia main PUBG? Pada titik ini, ada dua teori bercabang yang menentukan siapa sosok Las Lady yang sebenarnya Teori pertama, setelah Las Lady mati terkena ledakan, ia menjadi roh pendendam Kemudian ia memancing semua murid yang ingin lulus Dengan menjebarkan 10 lembar jawaban di berbagai area Bagi murid yang ingin lulus dengan cepat dari kampus ini Mereka bisa memperanikan diri mendatangi area kampus Lalu menemukan 10 lembar jawaban kuis Tapi dengan resiko mereka harus berhadapan dengan sosok Las Lady Las Lady adalah pengajar ahli renang sekaligus koki masak di kampus ini Kemudian ia dirasuki oleh sosok iblis yang tidak diketahui dari mana asalnya Yang menghasut Las Lady dengan cara memasuki tubuhnya dan mengendalikan fikirannya Lalu mengubah bentuk visi Las Lady Disinilah kemudian Las Lady menjadi sangat ganas, penuh dengan amarah Dan ingin membunuh semua murid yang ada di kampus ini Untuk teori yang kedua didukung dari webnya secara langsung Yang menjelaskan Las Lady sebagai pengajar yang dirasuki oleh iblis Dan menjadi psikopat pembunuh berdarah dingin Terbukti dari area dapur yang berantakan dan penemuan daging yang tercecar di lantai Ini adalah daging manusia yang menandakan Las Lady telah membunuh seseorang Dengan begini berakhir sudah kisah dari Las Lady Terlepas dari teori-teori barusan kalian bebas memilih Siapa sosok Las Lady yang sebenarnya Apakah ia adalah korban ledakan dan menjadi hantu gentayangan Atau ia adalah pengajar yang dirasuki oleh iblis Lalu menjadi psikopat berdarah dingin Seperti biasa untuk kalian yang mau mendukung channel Nakobi Kalian bisa kasih like, share, dan subscribe ke channel ini Dan berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar Atau kalian bisa tulis list game yang akan kita bahas untuk video selanjutnya So see you guys on the next game Sub indo by broth3rmax